Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 chank, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Apakah mitigasi penyelamatan dari kapal berlangsung dengan baik atau seperti apa ketika itu? Kata beliau, Alhamdulillah, sangat baik seperti itu Mbak Abril, layanannya. Jadi tim Sar cepat dan sigap begitu ya dalam proses penyelamatan. Saya kembali ke Pak Junaidi, Pak Junaidi dalam proses penyelamatan ini, apakah ada kendala begitu dari tim Sar? Untuk proses penyelamatan hingga saat ini tidak ada kendala Mbak. Karena justru hari mungkin hari untuk pencarian ini, alut kita bertambah aset untuk digerakkan di dalam pencarian ini bertambah. Artinya untuk jiwa kemanusiaan dan sinergitas yang perlu kita tanamkan serta kerjasama dan kebersamaan dalam pencarian ini memang sangat bagus. Sehingga bisa kita dapatkan korban selamat sehingga sampai 31 orang. Jadi semuanya lancar dan tidak ada halangan. Baik, kita harapkan 11 korban yang hilang bisa ditemukan dengan cepat dan proses berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Pak Junaidi dan juga Pak Bobi sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat malam Bapak-Bapak. Pemirsa hari keempat pencarian Emeril Khan Mumtach atau Eril Putra Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil yang hilang di sungai Arnburn Swiss belum dimembuahkan hasil. Seluruh upaya terus dilakukan mulai dari menyisir sungai hingga menurunkan tim penyelam. Lima hari pasca hilangnya Putra Sulung Riduan Kamil, Emeril Khan Mumtach di sungai Arnburn Swiss, otoritas setempat masih belum menemukan keberadaan Eril. Pada pencarian di hari keempat, petugas setempat sudah berupaya mencari dengan menyusuri sungai, menggunakan teropong untuk melihat kedalaman sungai serta menurunkan tim penyelam. Pihak keluarga Rituan Kamil diizinkan untuk berkoordinasi secara langsung dengan tim penyelamat. Pihak keluarga menyatakan tetap optimis dengan hasil pencarian keberadaan Eril. Melakukan berbagai macam upaya dan metode pencarian diantaranya adalah mengeluarkan atau memanfaatkan bot atau perahu hilir mudik di sungai untuk melihat sesuatu yang mungkin ditemukan di bawah permukaan 3 meter. Sementara itu Rituan Kamil memperpanjang masa cuti jabatan hingga tanggal 4 Juni mendatang untuk mengoptimalkan pencarian anak sulungnya. Yang menjadi pimpinan selama Bapak Mugnur melakukan izin dari 29 sampai 4 Juni adalah dipimpin oleh Bapak Mugnur yang harus selalu berkoordinasi dengan dan juga berkoordinasi dan berpanggung jawab tetap berada di Bapak Mugnur waktu sampai dengan 4 Juni. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah mengajukan masa cuti darurat ke Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti perpanjangan masa cuti Rituan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Ratusan warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat terela antri dan berdesakan demi mendapatkan bantuan tunai sembako dan minyak goreng. Kami kembali usai jodoh berikut ini. Terima kasih telah menonton!